Informasi penting untuk seluruh pemilik ATM Bank Himbara dan Bank Swasta Baik itu Bank BRI, BNI, BTN, BCA, Mandiri, dan sebagainya Nah kira-kira ada informasi penting apa untuk seluruh pemilik ATM? Simak terus Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya di Alvin Channel ya teman-teman Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi penting untuk pemilik ATM yang ada di Indonesia Baik itu Bank Himbara maupun Bank Swasta Nah kira-kira ada informasi penting apa? Kalian simak video ini sampai selesai Namun sebelum videonya kita lanjut Bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Silahkan kalian klik nomor subscribe-nya dan aktifkan kode launching-nya terlebih dahulu ya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya Serta dilancarkan rezekinya Amin ya Allah ya robbal alamin Nah kita langsung saja pada berita intinya Nah dikutip langsung dari CNBC Indonesia ya teman-teman Perhatian kartu ATM jenis ini segera diblokir Nah kira-kira jenis ATM seperti apa ya yang akan diblokir Mari kita baca sama-sama beritanya Nah kalian yang menggunakan kartu ATM lama atau magnetic strip Segeralah ganti menjadi kartu ATM chip Pasalnya kartu ATM lama tidak akan bisa lagi digunakan buat transaksi Nah aturan ini tertuang dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 17 garis miring 52 garis miring DKSP Perihal implementasi standar nasional teknologi chip Dan penggunaan pin online 6 digit untuk kartu ATM dan kartu debit Yang diterbitkan di Indonesia Aturan ini dikeluarkan 30 Desember 2015 lalu ya Nah dalam belayat itu disebutkan seluruh kartu ATM lama harus diganti ke kartu ATM chip Paling lambat 31 Desember 2021 Nah selain itu mulai 1 Januari 2022 Setiap kartu ATM yang baru diterbitkan harus menggunakan chip Nah ciri kartu debit ATM magnetic strip adalah memiliki garis hitam memanjang di belakang kartu Garis hitam inilah yang digesek ketika bertransaksi Nah bila garis hitam ini rusak maka kartu debit ATM tak bisa digunakan Sementara kartu debit chip cirinya berbentuk kontak kecil berwarna emas yang berada di bagian depan kartu Dalam penjelasannya BSSN mengungkapkan Mereka yang menggunakan kartu debit ATM lama rentan terkena kasus kejahatan siber Salah satunya skimming Nah skimming adalah pencurian kartu kredit atau kartu debit dengan menyalin informasi secara ilegal Pada strip magnetis dari kartu kredit atau debit Tulis BSSN dalam akun media sosial resminya Nah BSSN mengungkapkan 3 keuntungan migrasi ke kartu debit ATM chip Pertama data lebih aman kartu ATM berbasis chip mempunyai proses otentifikasi akses ke jaringan ATM atau edisi Sedangkan kartu ATM berbasis magnetic strip tidak memiliki proteksi atau password terhadap data yang ada Nah kemudian yang kedua tidak mudah digandakan Berbeda dengan kartu ATM berbasis magnetic strip Kartu ATM berbasis chip tidak mudah digandakan Karena data yang disimpan telah dilindungi oleh fungsi kriptografi tertentu Nah ketiga kapasitas penyimpanan data lebih besar Kartu ATM berbasis chip memiliki chip di bagian kiri depan kartu Dimana dalam chip tersebut ada penyimpanan data yang jauh lebih banyak Dikarenakan chip memiliki CPO, memori, sistem operasi, aplikasi, dan fungsi kriptograf Nah bagi kamu yang masih menggunakan kartu ATM lama Bisa menggantinya dengan kartu ATM chip ke kantor cabang bank terdekat Bank berjanji pergantian ini tidak dipungut biaya alias gratis Nah jadi untuk para teman-teman semuanya yang masih menggunakan ATM berbasis chip Maksud saya yang masih menggunakan berbasis magnetic strip Segera ganti ke berbasis chip ya teman-teman Nah karena jika tidak segera diganti Maka kartu debit yang lama akan segera di blokir ya teman-teman Dan kalian tidak bisa melakukan transaksi Nah itu saja semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!